Orangutan kurus gendong anak masuk area tambang BKS DA Kaltim telusuri lokasi kejadian S-A-M-A-R-D-N-D-A-K-O-M-P-A-S-D-O-T-K-O-M-P-A-S-D-O-T-K-O-M-P-A-S-D-O-M Sebuah video singkat memperlihatkan seekor induk orangutan menggendong Anak diduga masuk area pertambangan batu bara Ramai dibagikan di media sosial Akun Instagram at Samarin Datam Mengunggah video itu sejak 23 jam lalu ramai di komentari netizen Hingga Senin 6 Maret 2023 pukul 19 21 hitah Sebanyak 385 komentar Dan 9 651 menyukai dari video Induk orangutan itu berjalan perlahan sambil merangkap Menapaki lahan gundul seperti bekas galian Tidak terlihat pepohonan di sekitar areal itu Baca juga Jokowi tegaskan pembangunan di KN tetap lindungi orangutan Dan bekantan, tubuhnya terlihat kurus dengan sedikit rambut Bagian punggung bahkan tampak seperti rontok tersisa kulit Membaluti tulang di balik video singkat itu Terdengar suara diduga sosok yang merekam video orangutan itu Orangutan mau makan binatang ini Mana hutan jauh dari pertambangan lagi Sudah habis bulunya gara Gara kelaparan sudah ini Sampai Sampai habis bulu Mana ada anak kecilnya lagi Kasian benar eh Eh kelaparan sudah itu Ungkap sosok di balik video itu Tanpa menyebutkan lokasi kejadian Baca juga polda kaltim bongkar Tambang ilegal Di kawasan konservasi orangutan 12 orang diamankan tim Dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKS D.A. Kaltim Sedang menelusuri lokasi pengambilan video Sejak 3 hari terakhir Jika dilihat dari video jenis orangutan itu Morio, Habibat utamanya Yadi Kaltim Terutama di Sungai Makaham bagian utara Yakni Kutai Kartanegara Kutai Timur Dan Berau Tim kami masih nyari lokasinya Terutama di wilayah Kutai Kartanegara Ungkap kepala BKS D.A. Kaltim Matahas Ari Wibawanto saat dihubungi kompas.com Senin Konsentrasi pencarian Kata Ari Fokus keempat titik yang diduga kuat Jadi Habibat orangutan jenis Morio Dan semuanya berada di wilayah Kutai Kartanegara Selain itu Lanjut dia Tim juga mencari informasi melalui Jejak digital pengambil video Pun akun Akun penunggah Dan menghimpun informasi dari dunia maya Untuk mempermudah pencarian lokasi kejadian Jenis mobil apakah yang menggunakan Dua mesin penggerat dengan bensin Dan motor listrik Dapatkan total hadiah RP5 0 0 Untuk 10 orang beruntung Dengan mengikuti kuis otomotif Berikut ini Berikut ini Yang merupakan kelebihan dari kendaraan listrik Kecuali Apa nama bahan bakar dari Pertamina Bear Oktan 92 Pada tahun berapakah Robert Anderson mengembangkan Mobil roda 3 menggunakan baterai listrik Apakah kepanjangan EV yang biasa digunakan dalam mobil listrik E Mail isi data dirimu Untuk keperluan pendataan Dan penyiriman hadiah Yakno Hanfon Nama lengkap Provinsi Domisili Kota Atau Kabupaten Domisili Tahun Lahir Apakah Anda sudah terlindungi Dengan asuransi Jenis perlindungan apa yang Anda butuhkan Terima kasih atas partisipasinya Terima kasih atas partisipasinya PEMBICARA Kekat Kekat Kekat